Bagaimana cara umat Islam bisa mandiri secara ekonomi Sehingga generasi Islam berikutnya generasi yang cemerlang Jangan belanja di toko kapir Tuh, kalau kita mau bantu ekonomi umat Umat Islam jangan belanja di toko kapir Ini beli barang-barang untuk orang kapir Memang orang kapir ini lebih baik Barangnya lebih berkualitas Saya suruh keluarga, istri, emak Saya belanja Belanja Apa kata dia? Belanja tempat orang Islam ini lebih mahal Tak apa-apa Kita tolong orang Islam Belanja tempat orang Islam ini barang-barangnya lama-lama Laku-laku Tak apa, kita tolong Karena orang Islam tak beli itu lama-lama Kita tolong dia Ini orang Islam Salat di masjid Kuasa sunat rajin Belanja tempat orang kapir Majulah orang kapir Orang Islam susah Nah ini belanja Gerakan belanja tempat orang Islam Kalau belanja tempat orang Islam Nawarnya sekali aja Ibu-ibu jual ikan tangannya sudah lisut jam 11 saat Ditawarlah Berapa bu? 5.000 2.500 ya Memangnya gara-gara duit 2.000 itu kaya kita Bantulah dia Sekali tawar Kata dia bertahan Apa ya? Siapa yang tak ada kasih sayang kepada orang beriman Tak disayang Allah Ta'ala Tak ada guna banyak-banyak Solat sunat Kuasa sunat Tapi hati keras Tak ada kasih sayang kepada orang beriman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ali Hidayah Yang kita hormati Ustaz Ali Hidayah Sahibi Wa Ustazhi wa Muallimi Duktur Usama bin Talib Usama bin Muhammad Bapak-bapak ibu-ibu Jabahan Masjid Adi Sahih Dan juga Pengirsa Tidhi Akhir Dan Madinah Medani Pertama-tama saya mohon maaf Perjalanan dari Bintaro ke sini Memakan waktu 3 jam Jadi di luar kebiasaan saya Jadi mohon maaf tadi telah datang Tapi alhamdulillah ternyata Jamah seakan-anak dosias Mengikuti cerah Ustaz Perik Yang ditunggu-tunggu Ustaz Perik Ustaz Ali Kalau saya ini Pak Syirah Baga Sudah terhormi Ya Baik karena waktunya hanya Kulibas Apa Kulibas itu? Kuliah 15 menit Bukan kutipu ya Kalau kutipu 30 menit Dikulibas Ya saya perkenalkan Bila minta saya perkenalkan Nama saya Syamsul Arifin Nababan Sebetulnya Ini bukan nama asli saya Kalau nama kecilnya dulu Yang diberikan ayah saya Kebetulan tanpa kompromi Dengan saya dulu Diberi nama Bernard Nababan Saya kampung aslinya Dari Toba Pernah Bapak Mendengar Toba? Apa Toba itu? Ya Toba itu adalah Kepanjangannya Tempat Orang Batak Asli Berarti ada Batak Palsu Saya senasib dengan Ustadz Melik Siau Cuma kami hanya beda pendapatan saja Senasib beda pendapatan Alhamdulillah Nah saya tinggal di Bintaro Mengasuh Pesantren Yang khusus mu'alak Namanya Pesantren Anna Baseten Jadi Santrinya para mu'alak saya Ustadz Duktur Usama Buah Ahadul Asadidah Salah seorang Ustadz Di Pesantren kita Dan beliau ini Sakim di Indonesia Mudah Aru'ah Sanawan Bahasa medannya begitu Sudah patah beliau di Indonesia Pahdaan Intahai Min dirosatihi Min dirosatihi Bintaro Maksud 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 Beliau setelah tamat Doktor Tidak berani Pulang ke negerinya Karena disana Masih Peran Jadi beliau tinggal Di Jakarta Bersama kita Sekarang Menjadi salah seorang Staff pengajar Di pesantren kita Bahasa latar belakang saya sebagian mungkin sudah tahu dari mantan aktivis Kristen protestan kalau dihitung tahunnya dari Ustadz Felix Yau dulu saya setelah masuk Islam mondok di Jawa Timur di Jember kemudian selesai dari situ melanjutkan ke Libya Jakarta aktivitas sehari-hari di samping mengasuk pesantren juga sama seperti beliau menjadi Sima Tupang dan Sima Mora apa itu Sima Tupang kalau Sima Tupang siang malam Pupang hilang Sima Mora, siang malam Orasi itulah kegiatan kami bisa meriliskan tadi juga status sudah menikah tentunya istri empat orang anaknya apa bu? ibu-ibu agak teriak dikit baik kalau ditanya latar belakang tidak ada yang terlalu istimewa dulu saya sebelum masuk Islam suka sekali mempelajari ilmu-ilmu perbandingan agama yang melatar belakang isa yang suka belajar perbandingan agama itu adalah karena dulu sering ada orang-orang murtad yang datang ceramah ke tempat kami di gereja kami mungkin pernah dengar namanya dulu Hamran Hamri ini seorang murtadim dari Kalimantan selatan murtad sudah tahun 60an dia kalau datang ke Medan itu selalu membawa majalah dulu majalah yang terkenal namanya Sinarkasi jadi kalau dia pedato ciri khasnya beda dengan pendeta yang lain kalau pendeta yang cerama itu yang lurus-lurus saja membaca Alkitab tapi kalau pendeta ini selalu diselingi dengan Al-Quran dan Hadis nah kita sebagai orang Kristen mendengarkan dibacakan Al-Quran Hadis karena kita tidak tahu isinya apa mantap-mantap saja paken-paken saja nah dari situ saya penasaran karena beliau selalu membagi-bagi majalah Sinarkasi itu isinya banyak membuat ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang diselewinkan maknanya nah tradisi yang seperti itu sampai hari ini terus ya meningkat kuantitas dan kualitasnya apalagi yang terbaru ini ada seorang Murtad yang lumayan berilmu di Islam dulu siapa namanya saya putih di Ibrahim dia masih bisa baca Al-Quran masih bagus bahasa Arabnya Murtad nah tentu dia menjadi kontributor paling banyak memberikan informasi tentang Islam yang menurut pandangan dia Islam itu banyak kelemahan dan lain sebagainya tapi nanti biarlah ilmu yang menguji yang mana yang benar betul dari awal mendengar pidato-pidato pendeta yang Murtad ini membuat saya jadi suka belajar perbandingan agama khususnya antara Kristen dan Islam hasil dari belajar dan melakukan penelitian Al-Quran dan Al-Kitab saya sampai kepada semua kesimpulan bahwa agama yang benar itu adalah Islam saya melihat kebenaran agama itu bukan dari segi jumlah pengalunya bukan kalau pengikut ini mayoritas lalu agamanya benar bukan itu ukurannya menurut saya bahkan kalau saya baca Al-Quran kata Allah jika kamu mengikuti kebanyakan orang orang mayoritas kamu ikuti bisa jadi orang yang banyak ini akan menyesatkan kamu dari dalam Allah jadi ukuran kebenaran suatu agama tidak dilihat dari jumlah pengikutnya yang banyak ataupun sedikit tidak juga kita ukur kebenaran suatu agama dari perilaku masing-masing melalui agama itu tapi saya pribadi mengukur kebenaran suatu agama itu saya melihat dari konsepnya dari konsep itulah saya lihat apabila konsep agama itu bersumber dari Tuhan tidak ada intervensi manusia dalam konsep itu dipastikan itu agama murni datang dari Allah tapi apabila konsep agama itu sumber-sumber ajaran agama itu datangnya bukan dari Allah atau dari manusia dipastikan itu agama adalah agama yang tidak benar ini yang menjadi parameter saya sehingga kesimpulan itu saya ambil yang benar hanya Islam dari asli mana melihatnya dari sumber agamanya apa sumber agamanya kitab suci apa kitab suci Al-Quran Al-Quran 100% adalah wahyu dari Allah dan dijamin oleh Allah sesungguhnya kitab tidak mungkin Al-Quran yang kita miliki saat ini dibuat oleh selain Allah betul kalau anda membaca Injil membaca Bible membaca Al-Kitab itu nyata-nyata bahwa Al-Kitab itu bukan dari Tuhan kenapa lihat konsepnya baca Injilnya bahwa Injil itu nyata-nyata karangan manusia betul apalagi kalau kita sudah baca misalnya perjanjian baru di dalam perjanjian baru itu ada 14 surat-surat kiriman Paulus kepada jemaahnya masing-masing dari situ saja sudah jelas benar gak jadi ketika datangkan Al-Quran memberikan koreksi itu bahwa di satu sisi Allah dan Rasulnya mewajibkan kita beriman kepada kitab kitab yang terdahulu betul di sisi lain kitab-kitab yang terdahulu yang ada sekarang yang termatuk dalam satu bunda yaitu Al-Kitab yang di dalamnya ada Taurat ada Mas Murdaun dan ada Injil itu sudah mengalami tahrir sudah mengalami perubahan yang daftar maka sahabat dulu bertanya kepada Rasul ya Rasulullah bagaimana sikap kita terhadap Injilnya orang Nasrani yang ada sekarang karena di satu sisi kita wajib beriman kepada kitab yang terdahulu di sisi lain kitab yang terdahulu itu sudah mengalami perubahan apa kata Nabi jangan benarkan semua isi kitab itu dan jangan dustakan semuanya artinya di dalam Injil mereka yang pangsuh ini walaupun dia kuatan manusia tapi secara makna di dalam Injil itu masih ada menandung kebenaran sedikit masih ada tapi yang pasti secara redaksi itu di karang oleh manusia siapa yang karang Paulus dia karang itu maka ketika Al-Quran datang memberikan kritik dan koreksi itu celaka lah kata Allah siapa yang celaka orang-orang yang menulis Alkitab menulis Bible menulis Injil dengan tangan mereka sendiri alias dengan karangan mereka sendiri itu kata Allah karangan dan dalam ayat yang lain kata Allah diantara orang Nasrani itu orang-orang ahli kitab itu kata Allah ada di saat mereka membaca Injilnya membaca kitab suci dihiasinya mulutnya kata Allah seperti lainnya apa kori kori waduh bibirnya dibuat apa namanya mantap suaranya dibuat hebat tujuannya apa lita sabuh minal kitab supaya kamu menyangka bahwa kitab suci yang mereka baca itu benar-benar sebuah kitab suci padahal dia bukan dari kitab suci yang benar-benar kata Allah mereka mengatakan ini datang dari sisi Allah padahal itu bukan dari Allah mereka berkata ustaz kepada Allah padahal mereka tahu kalau Injil itu karangan manusia nah coba Bapak Ibu saya tanya kira-kira kalau kita menemukan ayat yang semacam ini sebagai bentuk kritik sebagai bentuk koreksi terhadap kitab suci yang terdahulu kita wajib konfronti ayat ini wajib tidak kita cross cek ini ayat wajib tidak karena Al-Quran menuduh ini kitab suci mereka melakukan sebuah penyelelingan penyimpangan nah kebetulan saya ustaz punya spesialisasi di bidang itu kami semua sepilih di bidang pengajaran kristologi jadi saya pikir penting Alhamdulillah dengan sering kita dialog melintas agama banyak sekali masuk islam banyak sekali mohon maaf saya kadang-kadang kalau dialog cuma sekali dua kali pertemuan itu sudah kukur minta masuk islam justru pengalaman dakwasi Ustaz Adi yang susah saya mengislamkan orang islam mengislamkan orang islam itu lebih sulit ketimbang mengislamkan orang orang non muslim terutama orang kristian dengan metode apa dengan metode tadi pendekatan minum perbandingan agama nah inilah kesimpulan saya dulu saya berterima kasih juga dengan hamran-hamri walaupun dia mutan karena dari dia yang muncul inspirasi itu dari sebab dia banyak cerama-cerama menggunakan ayat Al-Quran yang saya tidak ngerti apa yang dibaca dan apa artinya tapi bagi saya kepatian dari situlah awal mula saya mempunyai keinginan untuk bersentuhan dengan agama islam bayangin pak orang patak itu paling panatik bukan cuma panatik ekstrim ekstrim patak sama islam saya dulu paling lihat bapak afri ini benci saya dulu 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 saat dulu dulu tapi jangan ngomong ya tapi Alhamdulillah saya punya teman batak tidak pengini jadi apa namanya dari kampung kita itu begitu dokringnya ekstrim kalau dia sedikit biasanya Ustaz pandai ada pas tapi kalau dia sudah mayoritas habis sudah ya itu tekniknya ya jadi ikhwas kalian waktunya sudah habis Alhamdulillah itulah sedikit ya pengalaman religi saya kenapa masuk agama islam tidak istimewa cuma karena belajar perbandingan agama dan dari situ kemudian muncullah apa namanya keinginan untuk tahu agama-agama dulu semua agama sepelajari sebetulnya tapi yang paling setengahkan kepada islam sebab apa karena Indonesia mayoritas muslim saya baca juga buku mitra agama mitra Zoroaster Sito kemudian Talmud ya banyak tapi saya lebih menarik terhadap islam kenapa secara psikologi Indonesia mayoritas muslim jadi kalau saya baca bersinggungan dengan islam itu ya wajar gitu ya dan Alhamdulillah karena kita sudah merasakan halawakal iman halawakal islam juga manusinya iman manusinya islam tentu kami saya Ustaz Felix Yau ingin tahan sejenis ingin bercerita berbagi pengalaman terutama kepada non muslim jadi kami selalu membangun dakwah ya membangun dakwah dengan orang-orang non muslim saya Alhamdulillah sekarang ini setelah membangun dua pesantren di Bintaro membangun juga cabang-cabang kita di Tupang jadi jemput bola sekarang Ustaz Felix saya bangun target saya seribu seribu tempat di seluruh Indonesia saya dikit temanya Pak Anda bertanya tentang islam muallam menjawab tiga minggu ini eh dua minggu ini tiga masuk islam Alhamdulillah tiga masuk islam yang menarik yang masuk islam siapa tukang yang kerja sama kita tukang yang bangun yang bangun pesantren kita di Kupang itu dia masuk islam kenapa kita berikan contoh islam seperti apa ternyata islam itu indah dia bilang masuk islam Alhamdulillah jadi kita sekarang saudara-saudara sudah harus ekspansi sudah harus diukur bola Ustaz-Ustaz jangan lagi di besi-besi saya jangan hanya di musola jangan hanya di pesantren saya kadang-kadang kritik Ustaz tadi ada kiai-kiai apa namanya yang mengasuh di pesantren betah banget di pesantren kadang-kadang tetangganya gak soalan gak tau jadi kita sekarang harus diukur bola ya jadi kalau mereka saja berani menjalankan misinya kepada kita masa kita agamanya tidak benar dan mereka terpanggil apa katanya dalam kitab suci mereka pergilah kamu ke segenap penjuru dunia jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama bapak anak dan roh kudus itu terlaktum dalam Injil Mateus pasal 28 ayat 19 alhamdulillah masih hafal saya pak sisa-sisa ya ya jadi mereka itu terpanggil dengan ayat ini pergi ke seluruh dunia internasionalisasi agama Kristen ke seluruh dunia mereka pergi bila perlu bukan hanya manusia makhluk-makhluk lain pun harus dikristinkan karena dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 ada ayat berbunyi pergilah kamu ke segenap penjuru dunia beritakan Injil kepada segala makhluk jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil makanya saudara-saudara saya mau titik pesan kalau Antum kebetulan di rumah ada melihara kambing atau sapi bolehkah titik pesan bolehkah saya minta Antum jangan terlalu nyat tidur malam-malam kalau kebetulan jam 3 malam bangun sesekali ke kandang lihat jangan-jangan di kandang sudah ada pendeta mendawahi kambing Bapak Ibu jangan sampai murtang itu kambing ya ah ustaz kadang-kadang aja memangnya kambing itu Islam loh jangan salah kambing sapi itu Islam banyak ayah ayah Itu ayatnya Jadi semua makhluk yang dilangkap di bumi itu bersujud Betul tak? Matahari sujud Rembulan sujud Bintang sujud Gunung sujud Kepohonan sujud Pinatang melata sujud Kalau sujud islam apa tidak? Saya 25 tahun tidak orang Kristal tak pernah sujud Berarti sujud itu identik dengan Identik dengan Islam Identik dengan Islam sujud itu Apakah manusia masih ingin mencari agama Di luar agama Islam Padahal semua makhluk yang dilangkap Maupun di bumi Telah menyatakan keislamannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tunduk kepada Allah Tahu'ahu wa karaha Baik dalam keadaan suka maupun terpaksa Mereka menyatakan keislamannya kepada Allah Kenapa? Wa ilaih yurja'ud Karena semuanya hanya kembali kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekarang tugas kita apa? Jemput bun Jemput bola Kalau mereka agamanya batin Begitu berani dia Apa namanya Mendakwakan Tapi memang Metodenya beda Kalau mereka tumpah kurang pilih Kenapa banyak orang putar? Nah kalau kita dulu jadikan apa? Diajarkan ajaran kasih Memang Kalau mereka dakwah menggunakan injil Tidak akan ada orang musuh Menurut kristen Tidak ada tertarik Tapi ketika mereka dakwanya dengan materi Dengan pulus Bagi-bagi domi Bagi peras Obat-obatan Biasiswa Banyak orang tertarik Betul? Kenapa? Karena orang melihat dari perinah itu Orang awam melihatnya disitu Oh ini peduli Betul gak? Dulu saya pernah begitu Pak Oh bawa Adik di tenting Tapi setelah masuk Islam saya Alhamdulillah Tidak pernah saya pergi dakwah Nenteng Pulang yang nenteng Pulang yang nenteng Ya Kalau mereka Pergi nenteng Kalau kita Pulang nenteng Bagusan mana? Pulang nenteng Atau pergi nenteng Sebetulnya Bagusan pergi nenteng Ya kan? Artinya Kalau kami ustaz ini kan Modalnya cuma dua Apa? Lift and load Apa itu? Lidah dan ludah Lidah dan ludah saja modal kita Tapi kalau mereka modal Metiri Sehingga di masyarakat Kadang-kadang lebih cepat Gerakan mereka dari kita Dimana ada bencana Mereka sudah ada disitu Kenapa? Didukung dengan dana yang besar Betul? Terutama Pak Dana-dana yang ngerokok Pak Saya lihat banyak orang Islam itu Itu donatur gereja Jadi kalau merokok Itu sama dengan Donatur gereja Itu donatur gereja Buat jalan Nyumbang ke gereja Jadi oleh karena itu Sudah waktunya kita melakukan Apa? Ekspansi Kita ekspansi Islam Dawa teman-teman Apalagi kalau Pak Bapak pergi ke Barat Ke Eropa Ke Amerika Sekarang ini Sedang kerjali Yang namanya As-Sahwah Al-Islamiyah Al-Gumrah Kebangkitan Islam Yang secara besar-besaran Hampir tiap hari Orang masuk agama Islam Tanya beliau Yang sudah pengalaman Di Amerika Hampir tiap hari Orang masuk Masuk agama Islam Dan ini kita sambut Alhamdulillah Ustaz Hadi Dengan hadirnya kami Kedalam agama Islam ini Dengan rahmat Allah Hidayat Allah Yang kami bangga Kami sangat bersyukur Bangga Tidak menduga Kami bakal Seperti sekarang ini Alhamdulillah Ini semua adalah Dengan Nikmat Allah Dengan rahmat Allah Kepada kami Kepada kami Kepada kami Kepada kami Kepada kami Kepada kami Kepada kami